Halo assalamualaikum balik lagi bareng jabet channel apa kabar semuanya semoga dalam keadaan baik-baik saja Oke di video kali ini saya kedatangan paket ya ini baru datang tadi Oke kita buka apa isinya ya ini dia mungkin untuk sebagian penonton sudah tahu ini apa ya ini adalah modul sensor jarak dan saya akan bereksperimen dengan modul ini jadi saksikan terus videonya jangan kemana-mana jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya sebelum kita ke perakitannya kita lebih dulu mengenal bagian daripada modul ini disini komponen utamanya adalah ada dua macam ya disini ada dua komponen yang satu imprared atau impra merah yang yang satu lagi foto dioda fungsi dari imprared ini adalah memancarkan impra merah dan kemudian foto dioda ini adalah sebagai penerimanya jadi disini disebut sebagai modul sensor jarak nah disini berfungsi apabila ada penghalang dan jauh dekatnya ini bisa diatur apabila impra merah ini memancarkan cahaya dan dipantulkan oleh penghalang maka foto dioda ini akan menerima pancaran imprared itu dan kemudian mengaktifkan alat ini kemudian disini untuk sensibilitas jarak dari penghalang ini bisa diatur melalui pengaturan ini dan kemudian disini ada tiga pin ya untuk sebelah kiri ini ada PCC kemudian yang tengah itu ground dan yang paling kiri paling kanan dan ini adalah out kemudian bahan yang kita perlukan selanjutnya adalah buzzer atau alarm kemudian disini ada transistor bd-140 untuk susunan kakinya ya dari sebelah kiri ini adalah emitter yang tengah kolektor dan yang paling kanan adalah basis kemudian satu lagi disini saya memerlukan resistor satu kilo ohm Oke kita ke tahap perangkitannya Oke pertama-tama kita ambil transistor bd-140 kemudian disini saya sudah memotong bagian basisnya sedikit kemudian yang kolektornya kita bengkokkan ke atas kita pasang di penjepit ini kita jump sedikit kemudian setelah itu kita ambil resistor yang satu kilo tadi kemudian kita sorbel ke kaki basis selanjutnya setelah itu kita ambil modul sensor jarak ini ya untuk kaki yang ground itu kita bengkokkan ke atas biar mudah dalam penyordelan biar mudah dalam penyordelan kemudian untuk kaki PCC kita solder ke kaki emitter demikian juga dengan kaki resistor yang terhubung dengan basis kita solder ke kaki out dari modul jarak ini setelah itu kita ambil buzzer yang tadi ya untuk kaki ground atau negatif kita solder ke kaki negatif dari modul ini kemudian untuk kaki yang positif buzzer ini kita solder ke kolektor transistor nah seperti ini ya saya perlihatkan dengan jelas biar mudah dipahami dan dipraktekan kita jepit lagi selanjutnya yang kita perlukan berikutnya adalah charger bekas HP di sini saya sudah memotong ujungnya ya positif dan negatifnya untuk negatif atau ground kita solder ke ground kemudian untuk yang positif kita solder ke PCC dari modul ini ok sekarang kita tindakan pencobaan kita masukkan ya indikator sudah menyala dan kita coba nah saya coba tangan saya untuk menghalangi ya dan bajet ini terbun berbunyi saya jum dikit saya geserkan sedikit alatnya nah untuk sensitivitasnya kita akan coba untuk mengaturnya ya saya coba untuk posisi berlawanan dengan arah jam jarum jam arah kiri ya saya coba sensitivitasnya dan ternyata dia tidak berfungsi ya kemudian saya coba putar searah jarum jam nah bisa kemudian saya akan coba habiskan ke sebelah kanan searah jarum jam Oh dengan ada sordel di sebelahnya dia menyala Oke nah seperti itu ya biasanya alat ini sering kita lihat di kendaraan yang digunakan pada mode parkir atau mundur ya untuk mengetahui atau menandakan kalau posisi mobil itu sudah sangat dekat dengan benda yang ada di belakangnya dan kemudian bunyi akan berbunyi Oke mungkin ini bisa diaplikasikan di berbagai alat dan semoga saja berguna dan bisa dimanfaatkan terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa like comment subscribe dan tekan tanda loncengnya terima kasih selamat menikmati